kalau kalian mengalami hal seperti saya yang barusan ini sandalnya mau saya pakai tiba-tiba copot jadi kalian gak usah khawatir atau gak usah bingung-bingung ya guys jadi kalau ini kita bisa kita benerin kembali bisa kita pakai seperti semula ya jadi gak usah langsung buru-buru beli atau dibuang ya kita masih bisa menghemat uang karena mencari uang sekarang susah banget ya guys oke kalian penasaran seperti apa hasilnya ikutin saya terus ya langsung aja ya jangan lama-lama oke disini saya sudah menyiapkan karet gas ini bekas karet gas yang sudah saya ambil karena biasanya kalau gas saya bermasalah saya ambil karetnya kemudian saya gunakan kembali ya ini saya akan menggunting karetnya menjadi dua saya gunting dulu ini sudah saya gunting sudah saya belajar di dua ya nah kalau kalian tidak memiliki karet gas ini seperti saya kalian bisa menggunakan tutup pasta gigi ya atau tutup odol yang apa bungkusnya itu bukan tutupnya jadi kalian bisa memakai karet gas ini atau tutup odol ya guys jadi kalian gak usah bingung-bingung untuk mengembalikan sandal jepit yang sudah copot ini bisa dipergunakan lagi ya ini karet gasnya mau saya pasang di sandal jepit yang sebelah sini ini saya pasang ini masih longgar ya guys ini nanti bisa kita atasin biar tidak longgar dan biar bisa kenceng ya kemudian saya juga menyiapkan garam saya memakai garam krokos kalau kalian pakai garam halus juga bisa ya karena di rumah ini saya kebetulan adanya garam krokos jadi saya memakai garam krokos ya saya akan taburi garam krokosnya di sekitar sini di sini ini nah ini nanti mau saya lem saya pakai lem setan atau Alteco juga bisa ya garamnya saya letakkan sebelah sini ya nantinya mau saya lem di sekitar sini kenapa saya memakai garam tidak langsung dilem aja karena ini untuk menutupi kelonggaran yang tadi di sekitar karet gasnya sama karet sandalnya ya guys kalau tidak pakai garam nanti dia tidak bisa melekat sempurna kalau dikasih garam seperti ini dia akan melekat sempurna dan dia seperti sandal yang sebelum putus ya guys ini mau saya lem saya menggunakan lem Alteco atau Alteco kalau kalian pakai lem setan atau lem G atau lem Cina juga bisa ya ini saya lem di sekitarnya hingga rata ya ini sudah cukup nah ini sudah saya lem rata kita tunggu kurang lebih 5 sampai 10 menit ya hingga agak kering nanti bisa lengket seperti semula kalau kalian susah untuk merekatkan kalian bisa menggunakan bantuan pakai jarum pentul ya guys ini kita tusukkan dari karet gas ke karet sandal ya kita rekatkan nah ini udah cukup baru kita kasih garam kita kasih garam seperti ini kemudian kita teteskan lem sedikit aja nggak usah banyak-banyak sedikit yang penting merata ya nah setelah merata kita diamkan selama 5 menit atau 10 menit hingga kering ya setelah 5 menit atau 10 menit hasilnya wow sudah keras ya guys ini keras banget kita copot jarum pentulnya kita coba tarik-tarik bener wah ini bener mantep guys seperti sandal semula ya tidak usah khawatir kalau kalian mengalami seperti ini jadi kalian bisa mempergunakan kembali atau memanfaatkan kembali sandal yang copot pakai karet gas atau pakai tutup odol juga bisa ya ini lihat wah kuat banget ini lemnya bener-bener mantep guys tidak mengecewakan banget ya cuman bermondalkan dengan garam lem dan karet gas kalian bisa mempergunakan lagi sandalnya seperti sedia kalah guys ini hasilnya bener-bener hebat ini sekian dulu ya guys tutorial dari saya semoga bermanfaat buat kalian semua terima kasih jangan lupa lihat videoku yang lainnya ya bye 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 THERE